Mendengar Pono Rogo, pasti tak asing lagi dengan para penari jatilan yang cantik-cantik. Dari sini juga, kita bisa mengenal tentang Eyang Ismoyo, atau yang sering disebut-sebut sebagai sosok semar dalam cerita pewayangan. Tetap ikuti video ini sampai tuntas, agar panjenengan tak ketinggalan informasi-informasi menarik, unik, fakta kehidupan, sejarah, mitos dan legenda di masyarakat Pono Rogo. Oke, langsung saja kita mulai. Pono Rogo adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2022, jumlah penduduk kabupaten Pono Rogo adalah 964.253 jiwa. Sektor pertanian masih menjadi andalan ekonomi Kabupaten Pono Rogo, hampir seluruh wilayahnya di Pono Rogo merupakan penghasil produk pertanian. Produk unggulan pertanian yang dihasilkan berupa komoditas tanaman pangan seperti padi dan palawija. Baju gotil juga disebut pakaian Warok Pono Rogo. Warna pakaian tradisional ini juga khas yakni, hitam polos dengan ukuran longgar, serta lengan panjang. Kalau Anda sering menonton pertunjukan Reok Pono Rogo, Anda pasti mengetahui pakaian adat yang satu ini. Batoro Katong, yang memiliki nama asli, Lembu Kanigoro, dan Putra Prabu Brawijaya kelima itu adalah pendiri Kabupaten Pono Rogo sekaligus Adipati pertama. Rumah Joglo Situ Bondo, mempunyai bentuk limas, di mana kalian bisa menemukan rumah adat ini di daerah Pono Rogo. Rumah adat Joglo Situ Bondo terbilang sangat unik karena bahan dasar dari rumah ini terbuat dari kayu. Kayu yang dipakai adalah kayu jati. Pecel Pono Rogo dikenal dengan nama Pecel Tumpo. Pecel ini sangat khas karena sambal kacangnya yang sangat kental dan lebih pedas. Belum lagi, terdapat isian sayurnya yang lebih lengkap, mulai dari sayuran hijau, tauge, kemangi, lamthoro hingga mentimun. Pecel Pono Rogo biasanya disajikan dengan kacang pedas dan oseng atau dikenal dengan tumis. Nama Pono Rogo berasal dari dua kata yaitu, Pramana dan Raga. Pramana berarti daya kekuatan, rahasia hidup. Sementara, Raga berarti badan, jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan manusia, tersimpan suatu rahasia hidup, wadi, berupa olah batin yang mantap dan mapan. Pono Rogo punya banyak kesenian daerah, salah satu yang terkenal adalah Reok Pono Rogo. Seni Reok merupakan rangkaian tarian yang terdiri dari tarian pembukaan dan tarian inti dengan penari wanita maupun pria. Setelah tarian pembukaan selesai, baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi di mana seni Reok ditampilkan. Misalnya, jika berhubungan dengan pernikahan, yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Adegan terakhir adalah singa barong, yang mana pelaku memakai topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu burung merak. Namun adegan dalam seni Reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Di sini selalu ada interaksi antara pemain dan dalang, biasanya pemimpin rombongan, dan terkadang dengan penonton. Banyak negara yang sudah mengenal dan mengakui kesenian ini. Warga dunia dibuat kagum dengan pertunjukan Reok Ponorogo seperti di Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Rusia, Venezuela, Suriname, Korea, Filipina dan masih banyak lagi. Grebek Suro adalah acara tradisi budaya tahunan, masyarakat Ponorogo dalam wujud pesta rakyat. Seni dan tradisi yang ditampilkan meliputi Festival Nasional Reok Ponorogo, Pawai Lintas Sejarah dan Kirapusaka, dan larungan risalah doa di Telaga Ngebel. Grebek Suro merupakan acara tahunan yang dirayakan setiap tanggal 1 Muharam, 1 Suro pada kalender Jawa atau Tahun Baru Islam. Acara ini merupakan kegiatan awal dalam menyongsong tahun kunjungan wisata Jawa Timur setiap tahun. Acara Grebek Suro ini menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung. Nilai-nilai yang diangkat di acara Grebek Suro itu diantaranya nilai simbolik, nilai tanggung jawab, nilai keindahan, nilai moral, nilai hiburan, nilai budaya, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai apresiasi, dan nilai religius. Masjid Tegal Sari Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-18 oleh Kiai Ageng Muhammad Besari, seorang ulama besar yang berperan dalam penyebaran Islam di Ponorogo. Masjid ini terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Memiliki arsitektur Jawa dan atap berbentuk kerucut. Di dalam masjid terdapat 36 tiang dari kayu jati tanpa paku, yang melambangkan jumlah wali-wali songo. Masjid Tegal Sari juga menjadi pusat pesantren Tegal Sari yang terkenal dan memiliki banyak santri, diantaranya Rangga Warsita dan HOS Cokro Aminoto. Alun-alun Ponorogo Alun-alun Ponorogo merupa kapan pusat kota yang menjadi saksi bisu perkembangan sejarah Ponorogo. Di sini bisa melihat berbagai macam patung dan museum sejarah reok Ponorogo dan menikmati jajanan khas Ponorogo. Telaga Ngebel, Ponorogo Tempatnya sangat cantik dengan alam asri yang alami. Semakin ke sini, tambah pula atraksi wisata di Telaga Ngebel. Selain bisa menikmati keindahan Telaga, kamu bisa naik speedboat, kapal, berkuda, sampai kulineran. Banyak sekali kuliner enak yang ditawarkan di sini. Namun jangan lewatkan untuk mencoba nangka goreng yang sangat cocok dengan udara dingin di sekitar Telaga. Watu Semaur Lokasi wisata Ponorogo ini terletak di kawasan selur, kecamatan Engrayun. Di spot wisata ini, kamu bisa menjumpai tebing batu yang disertai dengan pemandangan sawah dan pegunungan yang masih begitu asri. Mengapa lokasi ini dinamakan Watu Semaur? Alasan dibalik penamaan Semaur dari lokasi ini adalah karena gema yang bisa terdengar jika kamu berteriak di depan tebing. Arti, Semaur dalam bahasa Jawa sendiri adalah bisa menjawab. Jadi, tebing tersebut seakan-akan bisa menjawab balik teriakan kamu. Air terjun Jurang Gandul Ponorogo juga punya air terjun sebagai objek wisata yang diandalkan. Jurang Gandul mungkin bisa jadi pemicu adrenalin kamu. Bertetangga dengan Watu Semaur, lokasi wisata ini juga berada di kecamatan Engrayun. Akan tetapi, air terjun ini berada di desa Baosanlor. Lokasi ini punya medan cukup menantang tak hanya selama perjalanan menuju lokasi saja, tetapi juga perjalanan dari pos informasi menuju air terjun itu sendiri. Di Ponorogo, ada beberapa desa, yakni desa Golan dan desa Mirah. Terdapat larangan untuk menikah di dantara warga dua desa tersebut. Hal ini, berangkat dari legenda mengenai Joko Lancur, dan Kencono Wungu. Keduanya saling jatuh cinta meskipun berbeda sifat dan karakter. Diketahui, Joko Lancur dikenal sebagai orang yang suka berjudi hingga hal yang tidak disukai orang lain. Sementara, Kencono Wungu dikenal sebagai sosok yang baik dan taat beribadah dan dikenal baik oleh warga desa setempat. Namun, rasa cinta yang tumbuh dari kedua insan ini ditolak oleh kedua orang tua mereka. Dan, pada akhirnya, kisah cinta keduanya berakhir tragis. Kedua insan tersebut kemudian bunuh diri. Dari sinilah, asal muasal larangan dari kedua desa tersebut. Klampis Ireng, tempat yang dianggap paling angker di Ponorogo. Ponorogo yang selama ini dikenal dengan kesenian reoknya, ternyata menyimpan sisi lain yang cukup menyeramkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tempat angker yang ada di daerah ini. Salah satu yang paling terkenal ialah Klampis Ireng. Masyarakat sekitar menganggap Klampis Ireng sebagai tempat paling angker di Ponorogo. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan mereka tentang adanya kerajaan gaib terbesar yang dihuni makhluk halus dan roh leluhur. Adapun Eyang Ismoyo atau Semar, salah satu tokoh pewayangan terkenal dalam grup kesatria Jawa yang menjadi pemimpin di Padepokan tersebut. Dalam cerita sejarah yang beredar, Klampis Ireng merupakan situs Padepokan milik Eyang Ismoyo. Dulunya di tempat tersebut diakini sering digunakan sebagai tempat pertapaan sekaligus mengajarkan ilmu kejawen Manunggalingka Wulagusti, yakni ilmu untuk bersatu dengan Tuhan. Di tempat ini pula Eyang Ismoyo meninggal dan juga dimakamkan. Nama Klampis Ireng sendiri diambil dari jenis pohon yang tumbuh di sana, yakni Klampis Acacia Tometosa. Di mana pohon yang memiliki duri panjak dan berambut kuning ini memiliki warna batang hitam, atau dalam bahasa Jawa disebut Ireng. Tak ayal jika masyarakat kemudian menyebutnya sebagai Klampis Ireng. Sejarah Ponorogo Menurut Babat Ponorogo, Purwowi Joyo, 1997 setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengkar, lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Pelampitan Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan sekarang. Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan, yang datang silih berganti, Raden Katong, Seloh Aji, dan Ki Ageng Mira beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman. Sekitar 1482 Masehi, konsolidasi wilayah mulai dilakukan. Tahun 1482 Nasehu sampai 1486 Masehi, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan, sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat teratasi, pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil, dengan persiapan dalam rangka merintis mendirikan kadipaten didukung semua pihak, Batoro Katong, Raden Katong, dapat mendirikan kadipaten Ponorogo pada akhir abad 15, dan ia menjadi adipati yang pertama. Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus tahun 1496 Masehi, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya, juga mengacu pada buku Handbook of Oriental History, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Batoro Katong sebagai adipati kadipaten Ponorogo. Batoro Katong adalah pendiri kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi kabupaten Ponorogo. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton!